Hello Earth, welcome back with me and the new project Civic FB1 And we are the Earth Okay, this is a happy day for me Why? Because finally we got the Civic FB It was a long time ago We got the Civic FB R-SAS But we got the total This is the total So, this is the FB1 I have been repaint And I want to repaint again How about the specs? Let's talk about it First, people want to repaint Because when they bought the car, they bought the car Ternyata, if you look close to the car This is not enough This is not enough This is not enough So, this is not enough So, this is really clean This is the FB1 This is almost a body So, this is not enough So, I want to take a look at the car This one This is really clean To convert to the car Then, you can use the car If you have to put the car But I can use the car Now we can cut the car But if I put the car Nah ini ganti, terus bumper udah ada di sana, bukan R-R, terus fender, sementara biarkan dulu Terus ini nih, fatal banget, spion, kalau dilihat nih spionnya, ini warna bodi, ini di chart juga warna bodi, harusnya bagian sini itu hitam Gitu, jadi ini yang nanti kita benerin, terus pelok, ini pake wet sport TC105, bahannya 21545, ring Iya, kok gak ada ringnya nih, 17 guys, jadi ringnya 17, ini peletnya mungkin kecilan, nanti gue minta orangnya ganti Terus size skirt dia udah pake mugen, jadi nanti gak diganti, udah pake mugen aja Terus nanti handle-handle chrome kayak gini, sama list chrome kayak gini, ini tuh harus diratain guys Jadi mugen R-R atau type R, kalau kalian yang mau convert, pertama paling penting tuh ini Ini dia sewarna sama bodi, jadi chrome-nya itu, paling gampang itu Kalau sand udah bener gini, kayak gue FD2 rada susah, karena sandnya udah di sini kan Jadi kalau ini ya bisa mirip lah, gitu Terus ke belakang Kalian yang mau convert ke type R juga atau mugen RR, paling penting ini guys Kita lihat di sini, ini ada lubang kunci Nah ini tuh di shave harusnya, ditutup, karena gini Kalau di type R atau mugen RR, si kuncinya itu biasanya kan cuma 2 nih Nah kalau yang type R atau mugen RR 3, buat bagasi itu kayak Kalau kalian punya Accord yang 2400S atau 3500S, CP2, nah itu Si yang lambang bagasi itu sama, jadi kuncinya jadi kayak gitu Makanya kalau yang type R di sini gak ada di shave Jadi ya, ini kita ganti shave aja Terus, untuk bumper belakang dia udah pake mugen head on, nanti diganti mugen RR Nalpot juga ganti nanti twin double muffler gitu Terus, untuk lampu bisa dilihat ini yang masih yang bulat, berarti ini lampu Biar FD1 nya yang free facelift ya, bukan facelift Jadi lebih enak lagi, karena lebih mirip lagi sama standarnya si mugen RR gitu guys Oke, jadi ini mobilnya, udah dicat, aslinya warna hitam Sekarang jadi abu-abu Ya sebutin lah, gatau gue abu-abu-abu Nah sekarang ke interior Bagian ini dicat sewarna bodi, yang tadinya silver Nanti mungkin kita mau karbonin Begitu juga setir, setir mungkin karena kalau FD1 itu setau gue emang Dia belum kulit ya, jadi ini dikulitin sendiri tapi Ini ketutup nih guys Harusnya ini ngikut kesini, jadi kayak cover Cover yang di jahit, sayang banget Mungkin nanti mau dibenerin Terus jok dilapis hitam, aslinya beige warnanya Itu juga harusnya sih, ininya dihitamin ya Mungkin kalau kayak type R gitu, soalnya ininya hitam Nanti kita hitamin semua Audio juga udah ada audio Pakai 3-way, tapi nggak dibikinin pilar Maka nanti kita bikin pilar juga Terus di bagasinya Kosong ya, jadi nggak ada Nggak ada sapat atau apapun, ini masih standar Ya kunci-kunci masih lumayan lengkap, mungkin Gue cemburu sambil di mobil, padahal mobil gue nggak pernah dipakai Tapi tau-tau hilang aja dulu Ini masih lengkap banget, thanks God Terus FD1 yang pre-fast lift emang nggak ada tutup ininya guys Jadi ini yang udah nggak ada Jadi kalian harus beli, kalau yang FD2 setau gue udah dapet ya Kalau FD1 ini belum Jadi nggak ada, si trimming dalam bagasi itu nggak dapet Gitu Oke, terus kita lihat mesinnya, sebelum di modif-modif Kita pokoknya bocorin dulu semua mobil udah diapain Per juga katanya sih ganti tain ya Cuman gue nggak tahu Nanti kita cek Oke, kita lihat mesinnya ya guys, udah diapain Iya, mesinnya full standar Terus ini peredamnya udah nggak ada, ini hilang nih Harusnya ada peredam Mesin ini, ini udah nggak ada peredamnya Mungkin ini kayaknya mobilnya bekas modif Di standar yang dijual, terus dijual ke omnya gitu mungkin Ini mesin full standar Kayak, ih, gue kangen banget ini begini Tapi, mesinnya yang ini, yang 1800 ya, bukan yang 2000 Karena ini FD1 Terus, untuk fog lamp sayang banget Fog lampnya kan kalau, aslinya emang kalau FD1 nggak dapet fog lamp ya Terus mungkin karena nggak dapet Di custom begini nih, aduh Kalo gue sih kurang ya, kurang Itu kayak temen balik lagi selera ya Jadi kayak double pro G gini Untungnya nanti ganti pamper, jadi ini nggak kepake lagi Dan ini projectornya, depannya udah dipake projector Balik lagi selera, kalo gue nggak suka sih Cuman, untungnya ini nggak terlalu yang lebay-lebay gitu ya Ada lampu-lampunya gini Jadi, ya masih oke lah dipake Ini walaupun ada warna-warna birunya gitu Cuman, ya lebih ikutin tahun aja ya mungkin ya Jadi, nggak ada masalah lah Oke, jadi project apa aja Pertama, repaint full body, merah Ya, gue bosorin lagi Ya udah lah, buat kalian nggak apa-apa Ini pokoknya convert full kayak mungkin RR Bumper semua kayak mungkin RR Kecuali, spoiler ya Spoiler dia nggak mau pake yang gantungan baju Dia mau pake dark tail doang Dark tail nanti pake dark tail dari kita Version 2 nya ya Yang jadi yang kayak di gua Nanti kecil gitu Nanti, ownernya pengennya pake dark tail aja Terus, pelek nanti mungkin diganti Fender Kemungkinan standar Sama interior kita ngurapin full carbon nanti Terus, sejauh itu-itu dulu Knull pot juga nanti pake double muffler gitu Pake kayak HKS gitu ya kalo nggak salah Tadi udah ada sih kena potnya Gitu Jadi intinya itu projectnya Ini salah satu project Convert ke mungkin RR pokoknya Terus, orangnya lagi galau nih Kayaknya lebih cocok pake saber kali ya Jadi kita nggak fake mungkin RR gitu Gue lagi komporin orangnya Yang gue setuju Semuanya ini pake saber Comment di bawah Biar orangnya makin kegiur Buat pake bodykit saber Jadi nanti kita Saber FD nambah lagi gitu Gitu Dan ini gaya JDM Jadi gue seneng banget Biar gak stand semua yang saber ya Ini ada yang JDM nya juga Mungkin pelek Saran gue sih nanti pake 18 Karena 17 itu harusnya pake banarik Dan di Airsas Cuman kalo ini kayaknya lebih bagus kalo di 18 Bannya dibikin miti gitu Cuman sayang sih Ini bannya Michelin ya Kalo dia beli pelek ori 17 gitu Bannya kepake banget sih Michelin gitu kan Gitu, oke Terus Ini sebenernya semi restaurasi Jadi ini karet-karet kalo kalian liat ini udah Udah lumayan Rusak ya Ini udah di sealer-sealer nih Udah diakalin Seharusnya gak boleh sealer Ini tuh dia kayak ngkuk gitu Jadi ini ganti Kalo ini tuh harganya sekitar 600 ribu Seringat gue Jadi gak terlalu mahal Jadi ganti aja Terus yang ini nih Yang rada fair nyarinya Karena ini juga udah Kayak kepotong-potong gitu ya Ini gue gak tau sih Ini mobil bekas diapain Cuman banyak barang-barang aneh di dalamnya gitu Jadi Ya Harus gue rapiin deh satu-satu Cepokan lagi deh Cuman gak apa-apa Untungnya gue Ya rada apalah Kayak Civic FD lumayan Sedikit-sedikit apalah Jadi Ya gue bikin kayak ke orinya lagi sih Ini nanti Yang detail-detail ya Kayak ini Ini terus Kalo ini hitam Ini bener Cuman udah sticker Asli juga sticker Tapi gak ada sambungan begini nih Lebih bagus lah Terus Nanti Ini nih yang paling parah nih Kenapa di cat nih Sayang banget Terus Si clip-clipan ini bumper Gue gak tau nih masih bagus Enggak ya Kalo masih bagus bisa rapet nanti Kalo gak kita rapiin lagi Sisanya ya Ngerapihin aja lah total Kayak daleman mesin juga Nanti kita cat Warna merah lagi Pokoknya buat yang kepo-kepo Dari before sampe afternya Bisa boleh Langsung aja ke Earth Earth underscore premium Sorry Nah nanti ini Kita bongkarin semua Jadi kalian mau lihat proses Bisa disitu Karena kalo proses di youtube itu Kita pengen karena upload setiap hari Kalo kita prosesnya nanti Terlalu lama kayak ya Mungkin nanti kita masukin dikit-dikit lah Ini karena mau gue bongkar Gue sendiri yang bongkar Karena Kangen gue Dulu jaman Kuliah tuh lagi bener-bener Makan Indomie Atau segala Gue sering ngerjain sendiri sih Dikit-dikit Buat menghemat gitu Kayak bersihin lampu apa Gue gak tau orang gitu Jadi Ya Cukup apal juga sih Baut-bautnya dimana aja Cemen Kayak lucu kalian Nanti mungkin kita vlogin Ngebongkar Civic SD Caranya gimana gitu Karena ya gue apal itu doang sih Saya gak apal gue Cemen nah Komen aja di bawah Menurut kalian gimana Mungkin sebenernya Udah banyak kayak di youtube ya Lepas lampu gimana caranya Lepas damper Lepaskan mesin ya Gampang banget Fender Fion segala Cemen kalo kalian mau Asik-asikan Komennya di bawah Kalo setuju Kita bongkar bareng-bareng Kita videoin ya guys Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Jangan lupa kita setuju Instagram Linknya ada disini Jangan lupa subscribe juga Buat Ya kalian bakal dapet Project FD lagi di video kita Karena 50k FD gue bakal dipotong-potong lagi buat kalian guys Jadi ajakin temen-temennya ya Oke Jadi Ini pengenalan project dulu nih Sorry Banyak ngomong doang Ditunggu pengerjaannya Jadi thank you for watching And be the best on earth See you guys Oke guys Jadi hari ini Kita punya kejutan buat kalian semua Mengenai salah satu Dan berbagai macam produk Andalan kita Line up kita disini Produk massal Yang kita ciptakan sendiri Dan tentunya kita desain sendiri Dengan pematerialan yang maksimal Kita langsung cek aja kayak gimana Hasilnya kita langsung review guys Ini kita punya produk Dari Saber Dan Earth Tentunya yang kita mau Akan sedikit Pamerkan disini Pertama Ayo Kita perenggangan dulu Ya Kita perenggangan Dan Oke Kita coba ya Angkar lebih sedikit Dua jari Dibikin satu jari bisa gak guys Gimana Menurut kalian setuju gak nih Guys Ayo lah guys Ayo lah guys Bagi satu jari udah nih Satu jari Oke Lu kan berhubung berat Lu kan kayak karun beras nih guys Karena gantian gue yang ngangkar Gue langsung aja Metang-metang Gue yang paling kuat disini guys Gue pake satu jari nih guys Jadi ini body kit bener-bener Tuh Keangkat Dan tentunya Kalau kita mau liat Ini adalah line up produk kita Untuk gelang ya Jadi ini center gelang Oke Lu puter ke kiri Gue puter ke kanan Satu Dua Oh Guys Jadi Ini adalah kelebihan dari Duraflake guys Jadi ini bener-bener elastis Dan tentunya ringan Kenapa kita disini Mewujudkan produk seperti ini Karena satu Kita namanya punya mobil Gak mungkin Luput dari Ceper ya Gasrug Gasrug Ya itu Gasrug itu pasti akan sering banget terdengar gitu Dan teralami oleh kalian Makanya kita bikin produk seperti ini Dimana Yang namanya itu Duraflex Jadi ini adalah buktinya Satu Bukan kita pemain demkul tebal disini Kedua Kita main bahan yang ringan Dan tentunya elastis Bisa kita coba lagi ke line-line paper Tuh 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 Ya Jadi kita bukan Bukan hanya menyombongkan Dari lempengan Saja yang bisa dipuntir Karena kalo cuma satu lempengan itu wajar Semua juga bisa dipuntir Ini full bumper Kalian Tuh Taman coy Tuh 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 Ya Guys Jadi ini bener-bener elastis Gue sekali lagi ngertiin lagi Ini elastis banget Dan tentunya Kalian mau Jadi ini Bampers itu sudah merupai Benar-benar dengan Plastik Plastik bawaan pabrik tentunya Dan ringan banget guys Tentunya di liat dari masalah berat Gue berani yakin Lebih berat bumper standar guys Makanya disini kita bener-bener Konsen banget Yang namanya produk itu Kita bisa jauh lebih sempurna Dari produk awalnya Itu ya buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita kalian boleh langsung aja cek instagram kita at earth understore garen at store kalau untuk produk full body kit namanya jadi kalian bisa kepoin buat instagram kita itu dan tentunya DM DM pembelian bisa melalui cicilan tokopedia 12 bulan 0% dan tentunya ke depannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya mungkin produk review dari kita segini dulu thank you for watching and be the best on vacation sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax